Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini. Klik tombol subscribe pada channel ini. Komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oba Ceking. Di video kali ini saya akan share cara menambah kecepatan mining secara gratis di BTCS Mining. Jadi di aplikasi BTCS Mining ini kita bisa menambahkan kecepatan miningnya secara gratis. Nah buat kalian yang belum main aplikasi ini silahkan melakukan atau silahkan download aplikasinya atau melakukan pendaftaran di deskripsi. Nanti saya sediakan link pendaftarannya atau link download aplikasinya. Nah setelah kalian mendownload atau mendaftar, lalu kalian di sini silahkan untuk memperifikasi KTP kalian dahulu. Karena aplikasi ini proses miningnya atau untuk mengaktifkan tombol mining kalian harus verifikasi KTP dulu ya teman-teman. Jadi buat yang mau main silahkan di verifikasi dulu KTP-nya. Nanti di sini ada tombol mining yang berjalan atau akan ada tombol mining yang bisa kalian pencet kalau kalian sudah memperifikasi KTP-nya seperti itu. Nah di sini sendiri saya sudah melakukan mining oke bisa lihat sedang melakukan mining. Dan lalu di sini ada BTCS ya di sini saya mempunyai 30 BTCS dan di sini ada 0, sekian BTC teman-teman ya seperti itu Nah di sini untuk kecepatan miningnya untuk kecepatan mining sangat mudah sekali ya di sini buat kalian yang belum tahu juga di sini untuk miningnya adalah per blok ya satu bloknya adalah 10 menit dan ini per bloknya ya satu blok, satu blok, satu blok, satu blok seperti itu ya. Dan untuk waktu bloknya di sini sudah ada berjalan di atas teman-teman ya seperti itu. Nah untuk cara mengambil hasil mining kita tinggal kita ambil saja yang ini resip BTCS tinggal kita klik saja seperti ini ya. Sangat mudah sekali bisa lihat langsung bertambah ke sini teman-teman ya. Nah di sini kalian jadi 31 sekian BTCS ya seperti itu. Lalu untuk cara menambah kecepatannya di sini sangat mudah kalian bisa pergi ke menu haskar teman-teman ya. Di sini haskar bisa lihat di sini ada menu haskar ya. Di sini kalian bisa klik saja ke haskar. Lalu kalian di sini silahkan untuk masuk ke yang mana saja ya di sini mau yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Ini bebas teman-teman ya seperti itu. Tergantung kalian mau menambah seberapa persensi untuk kecepatannya. Nah di sini kalau kalian ingin yang satu kalian bisa klik saja yang ini teman-teman ya. Yang ini kalian klik saja di join teman-teman ya seperti itu. Kalian klik saja join atau bebas ya mau yang manapun ini terserah kalian. Kalian bisa klik join di sini teman-teman. Di sini ada join ya. Kalian silahkan klik saja join. Contohnya yang satu kalian klik join seperti ini. Lalu di sini kalian diminta untuk memasukkan kode atau haskar exchange kodenya. Nah kalian bisa masukkan kodenya yang ada. Nanti saya taruh ya di samping video ini atau di deskripsi ya teman-teman. Untuk kodenya kalian bisa masukkan kodenya di sini. Setelah kodenya dimasukkan nanti kalian sudah akan langsung untuk yang namanya menambah kecepatan minimnya ya teman-teman. Seperti itu. Dan sedangkan kalau yang keempat ini lebih banyak teman-teman ya seperti itu. Ini 10% untuk ratenya seperti itu. Nah kalian juga di sini bisa mendapatkan gift card dengan masuk ke sini. Lalu kalian di sini bisa copy yang ini ataupun ke posternya yang ini. Seperti itu untuk mendapatkan posternya kalian bagikan ke teman-teman kalian yang untuk mendapatkan gift cardnya. Nah seperti itu. Nah lalu di sini kalian juga bisa menambah kecepatan minim kalian atau kalian bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan cara kalian mengundang teman ya. Nah untuk cara mengundang teman kalian bisa pergi ke di sini recruit miner teman-teman di atas ini ya. Kalian bisa pergi ke recruit miner seperti ini. Dan kalian copy link yang ini teman ya. Itu adalah link undangan kalian atau link referral kalian yang bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Dan kalian misalkan akan mendapatkan 20% dari penghasilan teman kalian ya. Dan juga 10% dari penghasilan level 2 teman-teman kalian seperti itu. Lalu di sini untuk mengambil keuntungan atau pendapatan dari mining teman-teman kalian. Kalian pergi ke menu di sini ya mining factory yang ini ya mining factory. Nah di sini. Oke di sini kalian bisa ambil yang ini teman-teman ya. Ini yang sedang mining bisa lihat di sini sedang mining. Nah di sini juga sedang mining ya sama. Dan kita bisa ambil keuntungannya yaitu yang ini ya di sini. Ada untuk teman yang ini. Di sini ada 102 BTC atau 102 CETOSI ya. Kita bisa klik saja recruit. Nah di sini ya recipe reward sukses. Nah dan kita dapat 108 BTC. Bisa lihat juga di sini ya. Di sini yang sumber tambah. Sekarang ada 18.294 ya. 96 maksudnya kita klik saja recipe yang ini ya. Recipe break with reward teman-teman seperti itu. Kita klik saja. Nah di sini langsung masuk teman-teman seperti itu ya. Langsung kita close lagi. Dan di sini langsung bertambah lagi. Dan yang ini bisa kita withdraw kalau sudah mencapai 20.000. BTC 20.000 CETOSI ya teman-teman. Untuk cara withdrawnya kita pergi ke menu MI. Lalu di menu MI kita ambil yang ini teman-teman. Kita klik yang atas ya. Nah yang ini. Kita klik saja seperti ini. Lalu di sini kita bisa melakukan withdrawnya di sini teman-teman. Seperti itu. Kita klik saja BTC-nya seperti ini. Dan di sini kemarin saya sudah pernah juga melakukan withdraw. Ini untuk statusnya komplit ya. Sebesar 20.540 CETOSI. Dan untuk minimal withdrawnya ada 20.000 CETOSI ya teman-teman. Seperti itu. Untuk withdrawnya di sini sampai dalam hitungan jam saja. Dan ini terbukti membayar ya teman-teman. Seperti itu. Nah di sini untuk withdrawnya kalian bisa klik saja withdraw seperti ini. Dan di sini kalian bisa masukkan alamat kalian. Lalu di sini minimal monnya adalah atau minimal withdrawnya adalah 20.000 BTC atau 0,000 20.000 CETOSI ya teman-teman. 20.000 BTC atau 20.000 CETOSI maksudnya ya. Lalu di sini password asetnya silahkan dimasukkan juga. Password aset dibuat saat kalian itu mendatar aplikasi ini. Nanti akan ditempatkan password aset dan password aplikasi. Ada dua ya teman-teman seperti itu. Jadi kalian silahkan buat saja. Sebisa mungkin kalian atau semudah kalian untuk diingat di aplikasi ini. Nah teman-teman saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.